Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Sekarang ya jelas aku biayain anakku sendiri Sekarang kerja buat anak Ya sebisa mungkin mandiri ya Perceraian mungkin setelah itu? Kenapa? Perceraiannya sudah? Dari kapan mungkin? Udah dari April tahun 2019 2019 ya Mungkin untuk berikut lagi dong kembali Alasan perceraian pada saat itu bagaimana Sampai terjadinya KDR itu ada apa? Ya karena adanya orang ketiga ya Jadi ketahuan lah Ketahuan keraja dikubungin juga Waktu itu posisinya juga mamaku juga ikut Karena waktu itu mau nemenin El buat ketemu Tapi ternyata ada kejadian yang gak mengenakan Sehingga terjadi check shot Sempat minta maaf Terus aku maafin Tapi ternyata dia gak bisa jalan kepercayaan itu KDR-nya apa aja sih di dalamnya? Lempar spons suci piring ke muka Dan itu di depan anak? Ya depan anak Yang bikin sakit hatinya sih pada saat waktu itu Busanya nempel Busanya nempel di dahi anak Jadi kayak merasa Aduh lu gak pantas deh Jadi bapaknya Untuk isi pernikahan berapa? Hampir 2 tahun Mungkin pada saat pengheran Pada saat itu Tau bahasin sebelumnya gitu Aku dari awal minta Kalau ada keburukan atau apapun itu Tolonglah ceritanya Tapi ya gak tau Mungkin acting segala macam Kita juga gak ngerti Dia pinter nyembunyiinnya Soalnya kaget juga sih Ternyata kok Apa mungkin gara-gara udah ketahuan Sehingga jadi begitu Kan kadang ada faktor-faktor kayak gitu kan Jadi pikirnya kesitu Ya tapi apapun itu Menurut aku Laki-laki yang kasar ke perempuan Udah gak pantas untuk dipertahankan Masih perceraihan Masih ada komunikasi lagi Untuk anak mungkin atau apapun? Udah gak apapun Karena waktu itu Sempat gak Sempat ngasih Tapi ya gak cukup Terus Pas dia gak ngasih 3 bulan Ya aku ngerasa Ini anak manusia loh Bukan robot Yang lo biarin bisa hidup Gue setel hidup Jadi aku bilang Aku putusin untuk Sorry gue masih bisa kok Biayain anak gue sendiri Jadi sudah tidak ada hak-hak lagi Sampai sekarang Insya Allah pasti ada rezekinya Kalau bukan Mungkin anak sendiri suka nyariin bapaknya Dia kan belum ngerti Waktu aku divorce juga masih Setahun lah Setahun itu belum paham Aku umur 10 bulan kan Aku bawa kabur kan Jadi Sampai sekarang pun dia gak ngeh Gak sama sekali Dan aku juga gak mau Yang namanya Penunjukkan Tidak mau miliknya pasangan lagi Ya Alhamdulillah itu orangnya Oh kasih mas Jangan Mas kan masuk yuk Mas kok diundi Mas Ya Enggak mas Bundur lagi Bundur lagi Gak gak kita ya Gimana mungkin kenal sosok kinas, gimana sih, bagaimana mau ceritanya? Kenalnya gimana? Sebenernya mau kenal udah dari lama ya Udah dari saya SMP kelas 1, SMP kelas 2 Sekitar 2010-2011 lah Kenalnya juga kebetulan karena temennya saya, Esa Sigit Waktu itu temen satu bed, satu judul sama dia Terus ya udah, kenal tapi belum pernah ketemu, cuma chat-chat doang Maksudnya kayak, ya udah kenalan doang Terus baru ketemu itu ya berita tahun lalu dan memang setelah udah divorce gitu Jadi dari dulu udah follow-followan, bahkan mungkin pas ini nikah Foto-foto pribadi juga saya masih inget, ngeliat gitu Tapi kayak, karena belum ada apa-apaan gitu kan Dan belum pernah ketemu juga, ya udah Terus pas tahun lalu kontakan, ternyata Gak sengaja lagi reply story di Instagram, ternyata udah divorce gitu CLBK ya? Apa? CLBK jatuhnya Dulu gak ada hubungan apa-apa, belum pernah ketemu malah Dulu gak pernah ketemu malah Pokoknya dulu intinya kenal itu cuma temen Ya udah kenalan doang, dikenalin dari Esa Tapi diam-diam mengagumi Ines gitu ya? Dulu Jujur enggak Dulu malah ada satu judulnya Ines yang baik Nah itu aku deket Jadi karena itulah aku coba follow Ines juga, kenalan Ines juga Maksudnya, waktu itu ya biar deket sama temen-temannya Tapi ya ternyata gak jadi sama yang itu, jadi sama yang ini gitu Tapi sebenernya kamu ada trauma gak sih sama yang hubungan terdahulu gitu? Makanya kamu berani, kamu sekarang akhirnya menjalani hubungan Aku rasa kalo aku trauma gak mungkin aku bisa jalin hubungan lagi Tapi karena aku mikir, setiap orang pasti berbeda-beda Ya dari akunya aja yang harus diteliti lagi gitu Jadi jangan bergantung sama bener-bener karakter orang Jadi dari kitanya juga, oh ya begini, oh sejauh ini masih fine-fine aja kok Berusaha meyakinkan Ines seperti apa sih gitu? Karena kan Ines pernah gagal ya gitu Tapi ya kan ada perhitungan-perhitungan lainnya Berusaha meyakinkan ya Kalau dari, sebenernya gak dipikirkan ya ini mungkin mengalir dengan sendirinya aja Maksudnya kayak, ya gak pernah mungkin, dengan tidak pernah mungkin mengalir Maksudnya soal masa lalu Terus juga dengan mencoba yaudah Ya ada Ines sudah punya anak Ya coba deket aja dan punya dia saja Ya jangan dijadiin pembaan atau kayak something yang kayak Ini kok aneh ya? Enggak, gak ada yang aneh gitu Karena Gak sehingga gak cuma Ines doko yang mengalami mungkin hal ini Banyak gitu dan Causesnya pun banyak gitu, banyak hal yang bikin disitu kayak gini gitu Dan ya itu what happen gitu maksudnya Ya tinggal bentarinya aja gimana Dan kalau secara meyakinkan intinya Ya gak pernah permasyarakannya soal apapun itu Masa lalu Sudah ada rencana obrolan ke depannya lagi? Belum Soalnya, ya cuma maksudnya gini Ya kebetulan emang, ya kan kayak gitu kan Saya udah sering ketemu keluarga Ines Ines yang belum pernah ketemu orang tua saya Karena Udah gak di Jakarta Udah dari lama banget deh Cuma Ya once mungkin balik ya at least Ketemu dulu lah gitu Kalau nanti ada kayak gimana-gimana Ya penting kenal dulu Tapi untuk mengenalkan sih menurut saya pribadi Kalau dari pengalaman pacaran Ya lumayan suatu langkah yang sebenernya belum pernah gitu Belum pernah tuh kayak kenalin nih pacar Cuma udah kenal sebenernya udah follow-followan di Instagram sama iku saya Cuma di sini nih Terkait kita tuh Ketemu di sini sih Awal-awal sih ya Awal-awal abis divorce kayak Aduh gitu kan Ya gimana sih stigma orang tentang Tentang single mom ya kan Aku nyadar sih nyadar gitu Tapi ya Why not gitu Apalagi punya anak ya Gue juga kerja buat anak kok Dulu gue gak aneh-aneh kok Yang berusaha Positif ke diri sendiri aja sih Dan yakin impactnya ke orang lain juga bakalan positif Tapi ada siap-siap lain yang Mengatuh dengan Yang ini Tandangan masyarakat Tandangan masyarakat Kikmah tentang Gak ada sih Gak ada ya Sejauh ini Gak ada sih Paling aku sih kadang pernah liat Kayak di netizen kayak Tapi gak sih netizen juga Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak terkena mulut pinggir Maksudnya malah membandingkan dengan yang Sebelumnya Tapi membandingkannya Yang ini Lebih baik Mudah-mudahan memang Bisa Jadi lebih baik Dari sebelumnya Oke Oke Jangan lupa ya Di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Tidak Tidak